Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Tema kita hari ini, Kamis 23 Juni 2022 adalah Meletakkan Beban Beratmu Dengan landasan firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus Bapak kami, terima kasih atas segala rahmat dan kasihmu. Terima kasih atas penyertaanmu kemarin hari ini dan di masa mendatang kami. Kiranya firmanmu pagi ini membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu hati kita pagi ini dengan tema Letakkan Beban Beratmu juga dilayani oleh Adik Lisa sebagai pembaca firman dan Mbak Rachel sebagai editor. Terima kasih atas pelayanannya. Mari silahkan dibacakan firmannya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang demikian. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mungkin hari ini kita merasa memikul beban yang berat. Sakit yang berkepanjangan, kesulitan ekonomi, beban dalam pekerjaan, ataupun beban dalam studi atau sekolah. Setiap hari rasanya beban tersebut tak habis-habisnya. Seakan-akan menempel erat pada bunda kita dan tidak mau lepas. Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, Tuhan tahu bahwa ada beban berat itu yang menindih kita. Yang membuat kita menjadi letih dan lesu. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa dengan kasihnya, Dia memanggil kita untuk datang kepadanya. Dia berjanji akan memberikan kelegaan, akan mengangkat beban berat kita, sehingga menjadi ringan. Mari kita mengingat karya Tuhan Yesus dalam Lukas 4.18. Dia menyembuhkan semua orang sakit yang datang kepadanya. Jadi semua yang datang, yang sakit, itu akan disembuhkan. Matius 12.15 dan Lukas 4.18 tentang mereka yang tertindas juga akan dilepaskan oleh Tuhan. Juga mereka yang patah hati akan disembuhkan. Itu dalam Masmur 34.34 sampai dengan 20. Saudara-saudara dan anak-anakku, mari mulai pagi ini kita datang kepada Tuhan, mari belajar kepadanya. Dalam ayat 29. Dalam ayat 29, Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa aku itu lemah lembut. Hal ini berarti bahwa Tuhan itu baik hati, ramah dan tidak pemarah. Jadi jangan takut datang kepadanya, mari kita datang kepadanya. Dalam ayat tadi juga dikatakan, aku itu rendah hati. Hal ini berarti juga bahwa Tuhan itu tidak sombong dan tidak angkuh. Dengan tangan terbuka, Tuhan akan menerima kita yang datang kepadanya. Dalam ayat itu juga, Tuhan berjanji bahwa akan membuat jiwa dan hati kita memperoleh ketenangan, kenyamanan, dan beban kita pun menjadi ringan. Sakit yang berkepanjangan tidak lagi menjadi beban pikiran. Bersyukur bahwa Tuhan bahwa senantiasa menyediakan obat dan segala fasilitas kesehatan serta perawatan. Kesulitan ekonomi dan beban dalam pekerjaan, kita jadikan sebagai tantangan dan menjadi penyemangat dalam pekerja. Beban dalam studi atau sekolah, menjadi dorongan untuk semangat dalam belajar, untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Datang dan dekat kepada Tuhan, Yesus, maka Tuhan akan membuat beban hidup kita menjadi ringan. Beban itu mungkin masih ada, tetapi ringan rasanya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang mengakasih, terima kasih karena senantiasa memanggil dan menerima kami dengan tangan terbuka. Lemah lembut dan rendah hati. Kami percaya bahwa Engkau akan mengangkat beban berat kami, memberikan kelegaan kepada hati dan jiwa kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin.